Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Persaingan Pilpres 2024 Sebagaimana kita ketahui teman-teman Ada 3 calon kuat Untuk bisa Maju di 2024 Di sana ada Pak Prabu Supianto Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo 3 orang inilah Yang Bisa dimajukan di 2024 Karena elektabilitas cukup tinggi Nah terkait dengan calon Presiden ini teman-teman ada pendukung Dari masing-masing capres ini Yang memberikan statement Bahkan membuat gambar Atau meme untuk menyerang Lawan politik Nah kalau kita lihat Kemarin ada Ruhut Sitompol Ini yang mengupload terkait gambar Dimana disitu ada orang naik motor Kemudian Di kaosnya itu tertulis Haram dukung Anies Baswedan Ini menuai polemik teman-teman Bahkan ada yang pertanyakan Apakah ini real Atau hanya editan gambar tersebut Nah kali ini teman-teman Dibongkar oleh Roy Suryo Sebenarnya Gambar yang diunggah Ruhut Sitompol itu Asli atau palsu Dan bahkan Roy Suryo mengatakan Ini adalah Berita Hoax Nah untuk lebih jelasnya Coba kita lihat berita Di CNN Nasional teman-teman Dicap hoax Soal kaos Haram dukung Anies Ruhut Sewot ke Roy Suryo Nah ini Sewot teman-teman Pihak Ruhut Padahal Ruhut yang mengupload Gambar tersebut Politikus PDI Perjuangan PDIP Ruhut Sitompol Mengatakan Foto rombongan pemotor Mengenakan kaos Bertuliskan Haram dukung Anies Baswedan Sudah tersebar Di media sosial Sebelum ia mengunggah Di akun twitter Pribadinya Ini menurut Ruhut Sitompol Teman-teman Bahwa gambar itu Sudah ada di media sosial Kemudian dia mengunggahnya Kembali di Twitter pribadinya Itu menurut versi Ruhut Sitompol Teman-teman Hal itu disampaikan Ruhut merespon Tudingan mantan Menteri Pemuda Dan olahraga Roy Suryo Yang mencap Unggahan itu Kabar bohong Atau hoax Ya Mana aku tahu Kan itu ada Yang bikin Fotonya Dan aku kirim Bukan foto Dari aku itu Kata Ruhut Rabu 11 Mei 2022 Ruhut meminta Roy Suryo Lebih cerdas Dalam melihat Unggan Di sosial media Ia mengatakan Yang lebih Ditonjolkan Dalam Unggan itu Seharusnya tulisan Bukan gambarnya Kata-kata Dilihat Jangan gambarnya Gambarnya Dari orang lain Roy harus pintar Jangan tolol terus Kata Ruhut Sitompol Wow Ini yang tolol Ini Roy Suryo Atau Ruhut Sitompol Karena jelas-jelas Teman-teman Disitu ada Orang naik motor Kemudian Di belakang Ada tulisan Haram memilih Atau mendukung Anies Baswedan Kata Ruhut Yang dilihat itu Adalah Tulisannya Bukan Motornya Nah Kalau kita melihat Teman-teman Gambar tersebut Bukan hanya tulisan Tetapi juga Orang yang Naik sepeda motor Bisa saja Orang yang Memakai motor Kemudian Kaosnya ditulisi Seperti itu Tidak terima Karena ini kan Bisa Mengarah kepada Fitnah Bahwa Dia sebenarnya Tidak Menulis kata-kata Seperti itu Atau tidak memakai Kaos Yang ada tulisan Seperti itu Ini kan Bisa menjadi fitnah Teman-teman Jadi kalau kita melihat Tentunya secara keseluruhan Teman-teman Baik tulisan Maupun orang yang Mengendari sepeda motor Tersebut Pertanyaannya Apakah orang yang Mengendari motor itu Memakai kaos Seperti itu Nah Kalau itu tidak Memakai tulisan Seperti itu Maka Ini jelas Fitnah Jadi gambar Fitnah Tetapi ini Diunggah oleh Rohut Sitompol Politisi PDIP Untuk menjatuhkan Anies Baswedan Artinya teman-teman Cara-cara kotor Seperti ini Apa akan Diterus-teruskan Karena ini jelas Tidak beretika Dan tidak Bertanggung jawab Menjatuhkan lawan Dengan kalimat-kalimat Yang mengandung fitnah Ini yang diunggah oleh Rohut Sitompol Kata-kata Dong Dilihat Jangan gambarnya Gambarnya dari orang lain Roy harus pintar Jangan tolol terus Kata Rohut Rohut mengunggah Foto rombongan pemotor Mengenakan kaos Bertuliskan Haram dukung Anies Baswedan Di Twitter Pribadinya At Rohut Sitompol Diunggahan itu Rohut juga menyinggung Pilpres 2024 Dia minta orang-orang Bersabar Karena Pilpres 2024 Masih sekitar 2,5 tahun lagi Ngeri kali Kata anak Medan Ini sih Ngeri-ngeri sedap Hai Kalian tolong ya Pilpres masih 2,5 tahun lagi Mohon sabar ya Duduk di boncengan Masing-masing Pasti nanti Indah pada waktunya Merdeka Cuit dia Ini cuit dari Rohut Sitompol Teman-teman Roy Suryo Membalas Unggan Rohut Dengan menyebut Hoax Roy mengatakan Foto itu Merupakan Kegiatan Klub Motor Ducati Desmo OC Indonesia Atau DDOC Menuju Automall SC BD pada Agustus 2008 Wow ini jauh sekali Teman-teman Ini sudah 2022 Ini kegiatan Klub Motor Tetapi Ditulisi seperti itu Padahal Pada 2008 Pak Anies ini Belum menjadi Yang seperti ini 2008 Teman-teman Dia Bukan Gubernur DKI Jakarta Waktu itu Tetapi Tetapi hari ini Ditulisi kalimat-kalimat Seperti itu Ini kan Jelas Settingan Yang berbau Hoax Yang berbau Fitnah Jadi 2008 Kemudian ditulisi Sekarang Diedit Seperti itu Kemudian di upload Di media sosial Ini jelas-jelas Ahok Eh Hoax Foto tersebut Aslinya Event Club Motor Ducati Desmo OC Indonesia Menuju Automall SC BD Tanggal 24 Agustus 2008 Lalu Jadi masyarakat Jangan dibodoh-bodohi Dengan provokasi Murahan Macam Begitu ya Apalagi Kalau masih Sebut Kasus Yang sudah Inkrah Kudet Kata Roy Kasus apa Ini yang Kita tidak tahu Teman-teman Tetapi itu Yang disampaikan Roy Teman-teman Bahwa itu adalah Klub Motor Gede Teman-teman Dimana Kegiatan itu Tahun 2008 Namun Ditulisi Pada saat ini Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Lihat perbandingan Dimana Perbandingan itu Akan menunjukkan Apakah Foto yang Diunggah oleh Ruhut Citompol itu Asli Atau Hoax Nah Ini teman-teman Kita bisa Lihat perbandingan Tapi sebelumnya Kita lihat Teman-teman Ini tweet Dari Ruhut Citompol Nah Dia bilang Begini Ngeri Kali Kata Anak Medan Ini sih Ngeri-ngeri Sedap Hey Kalian Tolong ya Pilpres Masih Dua Setengah Tahun Lagi Mohon Sabar Ya Duduk Di Boncengan Masing-masing Pasti Nanti Indah Pada Waktunya Merdeka Kita Lihat Teman-teman Gambar Di bawah Itu Jelas Tulisan Itu Menunjukkan Tulisan Yang Hasil Editan Haram Dukung Anis Basvidan Ini Ada 1 2 3 4 5 6 7 Jadi 7 Yang Naik Sepeda Motor Itu Teman-teman Kemudian Ditulisi Seperti Itu Jelas Ini Menunjukkan Editan Yang Kurang Sempurna Sehingga Secara Sepintas Orang Sudah Bisa Melihat Bahwa Ini Ada Editan Kemudian Diunggah Oleh Ruth Sitompol Nah Teman-teman Coba Kita Lihat Yang Aslinya Seperti Ini Jadi Aslinya Kita Bisa Melihat Bahwa Tidak Ada Gambar Kaos Masing-masing Penumpang Ini Teman-teman Jadi Ada Cewek Satu Dua Ini Kaosnya Ada Yang Merah Ada Yang Putih Tetapi Itu Memang Aslinya Seperti Itu Tidak Ada Tulisan Kemudian Setelah Itu Di edit Kemudian Ditulisi Intinya Menurut Saya Adalah Yang Mengedit Itu Ada Orang-orang Yang Tidak Senang Kepada Pak Anies Baswedan Mencoba Untuk Membunuh Karakter Anies Baswedan Dengan Kalimat Kata-kata Yang Bisa Menjatuhkan Anies Baswedan Jadi Ini Adalah Black Campaign Jadi Cara-cara Hitam Cara-cara Kotor Untuk Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Dan Akhirnya Ketahuan Juga Teman-teman Bahwa Itu Adalah Hasil Editan Tahun 2008 Kegiatan 2008 Kemudian Ditulisi Sekarang Padahal 2008 Pak Anies Baswedan Belum Menjadi Gubernur DKI Jakarta Menjadi Menteri Teman-teman Karena Pak Anies Itu Menjadi Menteri Di Pemerintahan Jokowi 2014 Teman-teman Padahal Ini 2008 Jadi Pak Anies Belum Masuk Kepemerintahan Mana Mungkin Tahun 2008 Jangan Dukung Anies Baswedan Loh Pak Anies Mau Jadi Apa Pak Anies Belum Menjabat Sebagai Pejabat Pemerintah Baru 2014 Pak Anies Ikut Dalam Kabit Pak Jokowi Kemudian Ada 2017 Itu Pelkada DKI Jakarta Dan Pak Anies Ikut Berkontestasi Bersama Sandiaga Uno Dan akhirnya Terpilih Mengalahkan Basuki Jayapurnama Padahal Pada waktu itu Teman-teman Hasil survei Dari lembaga survei Itu menunjukkan Bahwa Suara Ahok itu Cukup besar Sekali Anies Kalah pada Waktu itu Namun Teman-teman Ketika Pelkada Dikelar Ternyata Ini berbanding Terbalik Justru Pak Anies Yang Mempunyai suara Besar Sehingga Pak Anies Yang Menang Di Pelkada 2017 Malahkan Basuki Jayapurnama Nah Ini teman-teman Menarik Terkait Persaingan Pilpres 2024 Padahal Pak Anies Juga belum Menyatakan Sikapnya Apakah Akan Maju Atau Tidak Tetapi Serangan Demi Sekarang Ini Sudah Ditujukan Kepada Pak Anies Baswedan Dengan Salah Contohnya Membuat Gambar Meme Yang Ditulisi Haram Dukung Pak Anies Baswedan Kenapa Menjadi Haram Dukung Pak Anies Apakah Pak Anies Keturunan Dari Arab Kalau Iya Teman-teman Apa Masalahnya Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Ayah Ibunya Pak Anies Adalah Warga Negara Indonesia Kakek Neneknya Itu Warga Negara Indonesia Buyutnya Juga Warga Negara Indonesia Apa Masalahnya Apakah Terus Mengaitkan Bahwa Pak Anies Adalah Keturunan Yaman Karena Yang Selama Ini Beredar Begitu Untuk Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Dengan Cara-cara Kotor Seperti Itu Jadi Cara-cara Rasis Yang Digunakan Untuk Menjatuhkan Pak Anies Kok Tidak Melihat Hasil Karya Pak Anies Baswedan Pak Anies Mendapatkan Banyak Penghargaan Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Ini Yang Seharusnya Dilihat Prestasi Bukan Narasi Rasis Yang Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Atau Seperti Gambar Seperti Ini Haram Dukung Pak Anies Baswedan Jadi Narasi Narasi Yang Dikembangkan Narasi Yang Negatif Yang Intinya Untuk Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Padahal Saya Lagi Teman Teman Pernah Saya Ulas Kemarin Kakek Pak Anies Baswedan AR Baswedan Itu Pahlawan Nasional Yang Dikukuhkan Oleh Presiden Jokowi Teman Teman Pahlawan Nasional Teman Teman Jadi Pak Anies Ini Cucu Pahlawan Nasional Jadi Kalau Saya Mengatakan Bahwa Hargai Jasa Pahlawan Kita Karena Bangsa Besar Itu Bangsa Yang Bisa Menghargai Jasa Pahlawan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh